Intro Kemuliaan Abu Bakar Ashidi Abu Bakar bernama asli Abdullah Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan Abu berarti Bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar Sejak kecil Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji Salah satu sahabatnya berkata Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim Selalu berkata benar Banyak menanggung kesulitan orang lain Menolong orang-orang yang menderita dan menghormati tamu Begitu kesaksian Ibnu Dugunah sahabat Abu Bakar Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia Mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah Abu Bakar lah yang menemaninya Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian Waktu tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya Abu Bakar berkata Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini Kecuali ada urusan penting Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar Bahwa Allah SWT telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah Setelah memastikan rencana hijrah Rasulullah SAW pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraish Sedang mengepung rumah Rasulullah SAW Mereka berniat akan membunuhnya Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini Inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berda'wah kepada Islam Ketika malam semakin larut Rasulullah keluar dari rumahnya Menuju rumah Abu Bakar Tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah Sebelum Fajar menyingsing Mereka justru menuju ke arah Yaman Arah selatan Mekah Tidak langsung menuju ke Madinah Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjauh Mereka berdua berencana bersembunyi Abu Bakar membantu Rasulullah SAW Sambil menggendong naik ke atas bukit Di depan mulut gua yang dikenal dengan gua Thur Abu Bakar berkata Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu Agar jika ada sesuatu yang berbahaya Akulah yang kena, bukan engkau Abu Bakar masuk dan membersihkan gua Ia memeriksa dinding-dinding gua Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya Untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding gua Setelah itu ia berkata Silahkan masuk ya Rasulullah Rasulullah masuk ke dalam gua Lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu Dan memejamkan mata Abu Bakar menjaganya Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa Dari balik lubang yang disumbatnya Ia berusaha tidak bergerak Sambil menahan rasa sakitnya Karena khawatir akan membangunkan Rasulullah Namun rasanya riang sangat Membuat air mata Abu Bakar menetes Dan mengenai wajah Rasulullah SAW Rasulullah terbangun dan bertanya Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Aku disengat binatang berbisa Wahai Rasulullah Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar Dan rasa nyeri hilang seketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW Dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari Tiga hari di Kuasur dan tujuh hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Robiul Awal tahun 14 ke Nabian Abu Bakar seorang yang pemberani Ali bin Abi Talib berkata Ketika perang badar kami mendirikan tenda untuk Rasulullah SAW Lalu kami bertanya Siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah SAW Agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya Demi Allah tak satupun dari kami yang maju Selain Abu Bakar Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan Ketika masuk Islam Abu Bakar memiliki 40 ribu dinar kepik emas Ia menginfalkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah SAW Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas Abdullah bin Umar pernah ditanya Siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah SAW Ia menjawab Abu Bakar dan Umar dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama Abdullah bin Umar berkisah Di masa Rasulullah SAW kami diperintahkan memilih orang-orang Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Usman Dan terlihat Rasulullah SAW tidak menentang hal itu Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bertanya Siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab Aku Rasulullah SAW bertanya lagi Siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab Aku Rasulullah SAW bertanya lagi Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab Aku Rasulullah SAW bertanya lagi Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab Aku Lalu Rasulullah bersabda Tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang Melainkan orang itu akan masuk surga Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit Kemudian sakitnya semakin parah Beliau bersabda Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat Sebagian ulama sahabat memahami Bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW Bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya Wahai Bilal Jika waktu sholat telah tiba Dan aku belum datang Mintalah Abu Bakar menjadi imam Oleh karena itu Setelah Rasulullah SAW wafat Abu Bakar dibayat sebagai pengganti pemimpin umat Islam Ia menjabat sebagai halifah selama sekitar tiga tahun Selama memimpin kaum muslimin Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting Bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin Antara lain Memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam Melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid Yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW Memerangi para pembangkang zakat Memerangi Nabi Palsu Musailamah Al-Kazab Dan membukukan Al-Quran Ide pembukuan Al-Quran Datang dari sahabat Umar R.A Awalnya Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu Namun setelah terjadi diskusi panjang Akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit Yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu Di masa Nabi Muhammad SAW Dia bercerita kepadanya Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadamu Banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah Yaitu perang melawan Musailamah Al-Kazab Sang Nabi Palsu dan pasukannya Aku khawatir Peristiwa serupa juga menimpa para kuru Para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran Wahai Zaid, engkau anak muda yang cerdas Kami mempercayai sepenuhnya Bahwa engkau juga jurutulis wahyu Rasulullah Jadi carilah ayat-ayat Al-Quran itu Lalu kumpulkanlah Zaid menolak Sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Demi Allah, ini perbuatan yang baik Tukas Abu Bakar Zaid mengulangi penolakannya Tidak Sambil berkumau Andai kata Ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung Itu jauh lebih ringan Daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran Namun setelah diskusi Akhirnya Zaid menerima Dan berkata Akhirnya Allah SWT membukakan pintu hatiku Seperti halnya Allah Membukakan hati Umar dan Abu Bakar Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran Yang tertulis di dedaunan Pelepah kurma Tulang belulang Juga dari para penghafal Al-Quran Setelah terkumpul menjadi satu musaf Halifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga Dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini Pada hari-hari terakhirnya Abu Bakar sakit demam Sekitar 15 hari Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin Memikirkan persatuan kaum muslimin Menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan Ia memanggil beberapa sahabat senior Untuk dimintai pendapat tentang Umar Ia juga meminta Usman bin Afan untuk menuliskan surat wasiat Lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan Kepada kaum muslimin Agar mentaati keputusan Abu Bakar Tetapkan Umar bin Khotob sebagai penggantinya memimpin umat Islam Aisyah puteri Abu Bakar berkisah Pada penghujung usianya Abu Bakar bertanya kepadanya Pada hari apakah Rasulullah SAW wafat? Aku menjawab Pada hari Senin Ia berkata Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti Ternyata ia meninggal pada malam selasa Dan dimakamkan sebelum subuh Abu Bakar adalah sahabat Sekaligus murid dari Rasulullah SAW Ia mencontohkan Bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya Dan murid kepada gurunya Yaitu rela menemani dalam suka dan duka Siap membantu dan menolong dengan harta Tenaga, waktu, bahkan jiwa Dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya Seseorang akan selalu dikenang baik Jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia Dan sebaliknya Ia akan dikenang buruk Jika ia berlaku jahat bagi manusia Oleh karena itu Hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin Atas dasar iman kepada Allah Akan menjadi jariah Pahalanya terus mengalir Meski seseorang telah meninggal dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!